Intro Ikutip dari Indomiliter.com Malaysia resmi order 18 unit FA50 Fighting Eagle Halo Sobat GM Bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas Fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer Yang ada di seluruh dunia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa klik like, subscribe Serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Garuda Muda Korea Airspace Industries mengumumkan telah memenangkan kontrak Senilai 1,2 triliun won Untuk pengadaan 18 unit jet tempur serang ringan FA50 Fighting Eagle ke Malaysia Di antara kompetitor yang dikalahkan FA50 adalah Tejas dari India JF-17 Thunder dari Pakistan Yakolev Yak-130 dari Rusia Dan Hurizet dari Turki Atas permintaan Malaysia KAI akan memodifikasi FA50 Dengan menambahkan sistem pengisian bahan bakar udara Dan menambah kapasitas persenjaraannya Malaysia mengumumkan bahwa setidaknya setengah dari pembayaran akan dilakukan dalam bentuk barter minyak kelapa sawit KAI juga menyebut bahwa Malaysia sedang mempertimbangkan untuk membeli 18 unit FA50 lain sebagai pesanan tambahan Persyaratan angkatan udara Malaysia untuk tender tersebut adalah pengiriman bertahap Dalam 36 bulan setelah penandatanganan kontrak Kemampuan untuk air refueling Serta melengkapi dengan rudal udara ke udara jarak jauh Dua persyaratan lain adalah mampu melesat dengan kecepatan supersonik Dan kemungkinan kerjasama dengan industri lokal Mengacu ke standar NATO FA50 relatif fleksibel Untuk dimuati aneka ragam rudal dan bom Secara umum dapat membawa beban senjata hingga 4,5 ton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!